Golok naga kembar jilid 1. Pendahuluan Di Tanah Yan dan Tio, yang sekarang terletak di antara provinsi-provinsi Hopak dan Soasai, pada zaman dahulu banyak lahir orang-orang gagah dan cerdik pandai yang berkepandaian tinggi dan mempunyai kegagahan yang sangat mengagumkan, sehingga dengan kepandaian dan kegagahan itu mereka telah merantau dan berjalan malang melintang keluar daerah dan kepedalaman kota San Hei Kuan tanpa mengenal takut. Seng waktu berlangsung sangat cepat, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, membuat pergantian zaman ke zaman hampir tak dirasakan orang. Begitupun nama Tanah-Tanah Yan dan Tio turut juga berganti, walaupun dengan terjadinya perubahan zaman ini, Tanah-Tanah Yan dan Tio tinggal tetaplah menjadi tanah di mana banyak terlahir orang-orang gagah hingga zaman ini. Di dalam rimba persilatan terdapat 18 macam senjata, yang hampir seluruhnya dipergunakan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam kalangan ini, namun tidak pernah diketemui seorang pun yang dapat mempergunakan ke-18 macam senjata-senjata itu dengan sama mahir dan lincahnya. Karena jika seumpama ia mahir dalam memainkan salah satu senjata, belumlah menjadi ukuran bahwa ia juga paham mempergunakan senjata-senjata yang lainnya. Oleh karena itu, maka timbulah nama-nama julukan khusus untuk setiap orang yang mahir dalam hal memainkan salah satu macam senjata tersebut, misalnya di muka nama San Giok Hang, tokoh dalam kisah nyata yang pembaca sedang nikmati, terkenal dengan nama julukan Gao Seng Tuong atau Raja Golok dari lima provinsi. Dalam kalangan persilatan di Tiongkok Utara muncul seorang pemuda gagah bernama Ong Cupin, yang nama aslinya hampir dilupakan orang, tetapi nama julukannya tetap tinggal harum hingga saat ini. Ia itu bukan lain daripada orang. Gagah yang kita pernah kenal dengan nama julukan Toa Tuong Gerou atau Ong Gerou si golok besar. Ong Cupi ini adalah anak kelima dari jago silatong Tekpo, maka ia umum dikenal orang pada masa itu dengan sebutan Nigo Jiye, si anak kelima. Seperti juga dengan keadaan jaman yang silih berganti, begitupun halnya dengan kelahiran para pendekar dan orang-orang gagah yang silih berganti muncul dari satu jaman ke lain jaman tanpa putus-putusnya. Jika yang seorang sudah berusia tua dan mengundurkan diri, maka angkatan mudanya segera tampil ke muka untuk menggantikan kedudukannya. Demikianlah sejak lahirnya Toa Tuong Gerou yang kita telah ketahui riwayat hidupnya sedari lama, kini kita beralih kepada San Giok Hang yang seolah-olah telah ditakdirkan untuk muncul sebagai pengganti Toa Tuong Gerou yang mahir mempergunakan golok dalam rimba persilatan di Tiongkok Utara. Ahli permainan golok Shisan ini asal kelahiran Provinsi Hopat. Perayawakan tubuhnya tegap dan kuat. Ia beralis panjang sehingga melampaui matanya. Hidungnya mancung, romania gagah. Matanya jeli dan mengeluarkan sinar berpengaruh, tetapi ia bertabiat peramah dan manis budi bahasanya. Dan sebagai seorang pemuda keturunan ahli-ahli silat, ia pun terlahir dengan membawa bakat yang sama dengan para leluhurnya, yakni kakek, ayah dan paman-pamannya, semua tergolong sebagai jago-jago silat kenamaan dari masa yang lampau, sedangkan ia sendiri belajar ilmu silat di bawah bimbingan ayahnya. Hanya sangat disayangkan ayahnya tidak berumur panjang, sehingga Gyok Hang telah menjadi anak yatim di waktu usianya baru saja masuk belasan tahun. Tapi karena Gyok Hang bersifat cerdik, ulet dan berhati mantap, maka dalam usia 12 tahun ia telah menjadi salah seorang pemuda gagah dan ikut serta dalam rombongan para pelindung kereta-kereta Pyo dari perusahaan angkutan yang memakai merahin liong Pyo Kyo di Tianjin. Kala itu di akhir dinasti Cheng pada tahun kerajaan Kong Siyie, antara tahun 1875-1908. Pemerintahan pada zaman itu telah menjadi kacau balau, sehingga banyak muncul perampok-perampok yang membuat huru hara di sana-sini dan meraja lelah tanpa dapat ditindas oleh pihak yang berwajib. Maka para saudagar yang biasa berhubungan ke lain provinsi dan berjual-beli di sana, tak dapat bekerja dengan tenteram dan selamat tanpa meminta perlindungan dari kantor-kantor pengangkutan yang mempunyai banyak orang-orang kuat untuk melindungi barang-barang dagangan mereka. Oleh karena itu, tidaklah heran jika pada zaman itu berdirinya kantor-kantor angkutan tak berbeda dengan tumbuhnya jamur di musim hujan. Semula mereka dapat bekerja sama, tetapi lama-kelamaan mereka saling bersaing dengan jalan mengundang atau mendatangkan orang-orang gagah dari selatan dan utara, dengan diberi upah yang tinggi dan jaminan-jaminan yang sangat memuaskan. Dengan majunya perusahaan-perusahaan angkutan itu, maka di kalangan persilatan di selatan dan utara dengan secara langsung merasakan akibatnya, sehingga banyak orang-orang gagah yang semula kurang begitu terkenal, dengan tiba-tiba saja namanya mengalami ketenaran dengan kegagahan dan kepandayan yang mereka miliki. Hari ini mereka menggempur kawanan perampok di sini dan di hari esoknya mereka menghancurkan atau menggagalkan serbuan kilat perampok lain yang namanya sudah terkenal dan ditakuti orang. Pada zaman kacau balo itulah, San Giyok Hang muncul sebagai salah seorang piyosu atau pelindung kereta-kereta Piyo yang gagah berani di Tiongkok Utara. Sedangkan pemimpin dari perusahaan angkutan Hin Leong Piyo Kiyo di mana ia bekerja itu, bukan lain daripada pamannya sendiri yang bernama San Seng Bu. Perusahaan angkutan Hin Leong Piyo Kiyo ini telah lama terkenal di luar dan di dalam San Hei Kwan. Tidak kurang dari 100 orang gagah dari pelbagai golongan atau cabang persilatan membantu memberi perlindungan dalam perusahaan angkutan tersebut, sehingga para saudagar merasa tenteram dan aman jika barang-barang mereka dikirim di bawah pengawalan Hin Leong Piyo Kiyo itu. Pada waktu jago silat logo angkah yang terkenal dengan nama julukan O.A.Y. Bianhou atau Harimau Muka Kuning membuka rumah perguruan silat di Shanghai, San Giyok Hang telah diminta bantuannya untuk mengajar. Demikianlah dengan memangku jabatan sebagai salah seorang guru silat di sana, di mana ia telah bekerja beberapa tahun lamanya dengan mendapat pujian sebagai salah seorang guru yang jiat sim, giat dan bersungguh-sungguh hati, dalam hal memajukan ilmu silat yang menjadi warisan dari kakek moyang mereka. Setelah itu ia pindah mengajar pada Cengbu T.E. Yokowe di Kuitang, Tiongkok Selatan, di mana pada masa itu hidup ahli silat O.A.Y. Siaw Hiap, murid utama Tan Hiang dari golongan perguruan silat Choa Li Haud. Pada waktu dinasti Ceng berakhir dan pemerintahan di Tiongkok kembali ke tangan bangsa Tionghoa dan bernama Tionghoa Binkok atau negara Republik Tiongkok, O.A.Y. Siaw Hiap telah membuka perguruan silat Cengbu T.E. Yokowe itu dengan meminjam tempat dalam kelenteng Taihut S.I.E. Justru itu Siaw Hiap yang memang gemar ilmu silat telah mendapat kabar bahwa San Giyok Hang berkunjung ke selatan. Maka dengan tidak membuang waktu pula ia segera menjumpainya dan menyatakan keinginannya untuk mengangkat Giyok Hang menjadi guru sehingga Giyok Hang yang melihat Siaw Hiap begitu sungguh-sungguh ingin menjadi muridnya, akhirnya telah mengawulkannya juga. Sejak waktu itu ia telah menerima banyak murid-murid di Kuitang, antara mana boleh disebutkan nama-nama Makiam Hang, guru silat wanita Lim Siaw Lip dan yang lain-lainnya. San Giyok Hang mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Bun Yong dan juga gemar ilmu silat. Pada tahun Binkok ke-26, 1937, Bun Yong telah mengikuti tentara nasional memanggul senapan untuk melawan pasukan Jepang. Pada tahun Binkok ke-27, 1938, tatkala pasukan Jepang menyerbu ke Provinsi Kuitang dan pemerintah Kuitiu, ibu kota Kuitang, berpindah ke Kiyok Hang, San Giyok Hang terpaksa mengungsi ke Kuitang Utara, di mana salah seorang anak laki-lakinya yang lain, Eng Yang, telah gugur dalam peperangan sebagai seorang patriot muda yang tidak rela melihat negerinya diserang musuh. Demikianlah sekelumit riwayat keluarga San Giyok Hang yang selain terkenal sebagai seorang ahli silat yang disegani di masa yang lampau, juga dapat dicatat namanya sebagai ayah seorang patriot muda yang tidak percuma mendidik putera-puterannya sehingga menjadi pahlawan-pahlawan bunga bangsa yang namanya akan selalu diingat orang sepanjang masa. Kini kita persilahkan para pembaca yang terhormat untuk mengikuti riwayat hidup San Giyok Hang yang telah muncul di kalangan Kang Ong ketika usianya baru masuk 12 tahun. Pada masa itu kantor pengangkutan Hin Leong Piyokyok telah menerima pesanan untuk mengangkut 10 kereta penuh barang-barang yang berupa kulit kayu dan tumbuh-tumbuhan untuk bahan obat, lok jiong dan jin som keluaran kuantong serta bahan-bahan obat lain yang berharga lebih kurang 100 ribu ta'al emas. Barang-barang berharga itu diangkut dari seorang saudagar di Tiangcun dalam Provinsi Kirin, Manchuria, ke kota Tianjin dari mana akan diangkut pula ke kota Kim Leng, sekarang Kang Leng dalam Provinsi Kang So. Kala itu karena pelayaran belum lagi dapat dilakukan dengan leluasa, maka pengangkutan-pengangkutan kebanyakan dilakukan dengan mengambil jalan darat. Kantor pengangkutan Hin Leong Piyokyok karena mempunyai hubungan yang luas kebanyak provinsi-provinsi yang terletak jauh dari pantai, lagi pula mempunyai banyak kantor-kantor cabang di sana sini, maka kepada kantor pengangkutan Hin Leong Piyokyok yang berkedudukan di kota Tiangcun, dari mana barang-barang berharga itu segera dikirim ke kantor pusat Tianjin, yang akan mengirim itu dengan langsung ke kantor cabangnya di kota Kim Leng. Barang-barang tersebut telah sampai di kota Tianjin dengan selamat dan tak kurang suatu apapun juga, maka para pelindung kereta-kereta Piyokyok itu dapat kembali ke kota Tiangcun dengan muka riang dan bebas dari tanggung jawab yang berat itu. Kini adalah tugas para Piyosu atau pelindung kereta-kereta Piyokyok di Tianjin yang bertanggung jawab untuk mengangkut ke 10 kereta Piyokyok yang berisikan barang-barang berharga itu ke kota Kim Leng secepat mungkin. Kuda-kuda yang sudah lelah diganti dengan kuda-kuda yang masih segar untuk menarik kereta-kereta Piyokyok tersebut, begitu pun para Piyosu yang tinggi ilmu silatnya dan banyak pengalamannya dalam hal melindungi kereta-kereta Piyokyok telah dikumpulkan dan ditetapkan siapa-siapa saja yang harus menerima tugas dan tanggung jawab yang maha berat itu. Maka setelah selesai berunding, dua orang Piyosu telah ditunjuk untuk melindungi kereta-kereta Piyo itu, dengan San Giyok Hong yang baru berusia 12 tahun diperintah ikut serta untuk mencari pengalaman. Salah seorang antara kedua Piyosu itu bernama Matiau Hoan, seorang ahli silat Soatang yang mahir ilmu tendangan dan paham memainkan sedilah golok besar. Yang seorang lagi bernama The Ki Hu, ahli silat kelahiran Ho Pak yang mahir ilmu Tian Si Chiang dan Li Hai sekali permainan golok untong tu. Kedua orang Piyosu ini telah sekian lamanya bekerja di kantor pengangkutan Hinliong Piyokyok dengan selamat, dan belum pernah mengalami kegagalan dalam waktu melindungi kereta-kereta Piyo yang dipercayakan oleh hinduk semang mereka. Walaupun mereka tidak dilarang mempertaruhkan jiwa untuk mempertahankan nama baik Hinliong Piyokyok dari gangguan para perampok yang banyak meraja lelah di sana-sini dewasa itu. Kedua orang Piyosu ini amat senang bergaul dengan San Giyok Hong dan menganggap si pemuda itu sudah sebagai muridnya saja. Dan jika ada waktu luang, mereka selalu memberi pelajaran ilmu golok secara sukarela dan tidak bosan-bosannya, hingga semakin Giyok Hong rajin belajar, semakin bersemangat pula mereka memberi pelajaran-pelajarannya. Dan kini Giyok Hong ikut serta dalam perjalanan itu sehingga mereka berdua merasa sangat girang dan sewaktu-waktu menuturkan pengalaman mereka selama hidup di kalangan persilatan pada masa yang lampau. Hal mana, sudah barang tentu, sangat menarik perhatian Giyok Hong yang masih muda itu. Kesepuluh kereta Piyo itu ditarik oleh 20 ekor keledai baster, dengan panji-panji tiga persegi yang tertera lukisan kepala harimau dipajang di atas setiap kereta. Tersebut, hingga walaupun dipandang dengan sepintas lalu saja, orang segera dapat mengenali bahwa lukisan-lukisan itu berarti semboyan daripada kantor angkutan Hinlyong Piyok-Yok. Maka para perampok dan terlebih pada siang hari telah mengetahui isyarat ini, tiada seorang pun yang berani sembarangan merampoknya. Iringan-iringan kereta ini berangkat menuju ke selatan di bawah sinar matahari yang terang-benerang dan desiran angin sepoi-sepoi basah. San Giyok Hong dengan menggendong golok di punggungnya, tampak duduk di atas kereta di samping salah seorang kusirnya, sedangkan Matiau Hoan dan Dekihau yang sedari siang telah mempersiapkan diri, menyoren golok dan membekal alat-alat keperluan mereka dengan selengkap-lengkapnya, mereka berjalan mengiringi dengan masing-masing berkuda yang dapat berlari cepat dan menempuh perjalanan jauh. Sesudah berjalan tiga hari lamanya, dikala senja hari, tibalah mereka di Teokitun, sebuah kota kecil yang terletak di arah selatan Tianjin. Mereka sekarang telah berada di suatu tempat yang berjarak 240 li jauhnya dari kota Tianjin, di sebuah kota kecil di arah barat Gunung Taisan, dalam Provinsi Soatang. Rumah-rumah yang terdapat di sini hanya seratus lebih saja banyaknya, sedangkan penduduknya terdiri dari 500 atau 600 jiwa. Rumah makan dan rumah penginapan hanya ada 5 atau 6 buah saja jumlahnya. Matiau Hoan dan Dekihau yang sudah biasa lewat di sini dan kenal baik keadaan jalan-jalan dan tempat-tempat di situ, lalu mampir ke rumah penginapan yang biasa mereka tumpangi untuk bermalam. Sesudah mereka menyimpan kereta-kereta Piyo dan berpesan kepada tukang-tukang kereta untuk menjaga kereta mereka masing-masing, kedua orang Piyo Su itu lalu mengajak San Giyo Hang pergi ke rumah makan, di mana mereka bertiga duduk untuk makan dan minum, setelah itu mereka kembali ke rumah penginapan untuk beristirahat. Pada petang hari itu rembulan di langit muncul di antara kabut yang agak tebal, hingga warnanya yang kekuning-kuningan tampak buram dan tidak jelas. Begitupun sinar bintang-bintang yang jauh di angkasa raya, hanya sewaktu-waktu saja tampak berkedip-kedip di balik awan yang melayang-layang di udara tertiup oleh angin malam yang sejuk. Kira-kira pada waktu tengah malam, tiba-tiba terdengar tukang-tukang kereta itu menjerit dan membuat Matiau Hoan dan Dekihu sangat terkejut, dengan membawa golok mereka berlari-lari ke ruangan dari mana suara jeritan itu terdengar. Sesampainya di sana, ternyata kesepuluh kereta Pio itu sudah tidak tampak lagi bayang-bayangannya, sedangkan kedua puluh orang kusir dan pembantu-pembantunya saling melihat-lihat tanbagaikan orang-orang yang terkesima. Selanjutnya dengan menilik pagar bambu yang runtuh di belakang ruangan tempat menyimpan kereta-kereta Pio itu, mereka segera mengetahui bahwa kesepuluh kereta-kereta Pio itu telah dilarikan orang dengan mengambil jalan dari sana. Tatkala Dekihu berlari-lari keluar untuk memperhatikan ke arah mana kereta-kereta Pio itu dilarikan orang, dari kejauhan dengan samar-samar ia mendengar suara meringki keledai master dan seruan beberapa orang yang memaksa binatang-binatang itu untuk berjalan lebih cepat lagi. Ternyata kereta-kereta kita itu dilarikan ke atas gunung kata Dekihu sambil mengangkat kepalanya memandang ke arah gunung Taisan yang diliputi kabut dan hanya diterangi oleh cahaya yang suram. Pendapatmu itu sungguh cocok sekali dengan pikiranku kata Matiau Hoan. Sekarang marilah kita menyusul ke sana bersama-sama. Kemudian mereka berdua lalu mengambil kuda yang segera ditunggangi untuk melakukan pengejaran ke atas gunung. San Giok Hang dan kedua puluh tukang kereta itu menantikan kabar kedua orang Piosu itu dari malam sehingga Fajar menyingsing, tetapi mereka berdua ternyata tidak juga kelihatan kembali, hingga si pemuda menjadi khawatir dan berniat untuk menyusul mereka jika hingga terang tanah mereka belum kembali juga ke rumah penginapan itu. Tad kala sinar matahari mulai tampak mengintai di ufuk timur, dari kejauhan Giok Hang melihat ada dua ekor kuda yang sedang berjalan mendatangi dengan perlahan-lahan, dengan di atas punggung binatang-binatang itu tampak menggendong suatu benda yang bentuknya semula tak dapat mereka lihat dengan jelas. Tetapi ketika kuda-kuda itu telah cukup dekat, barulah mereka ketahui, bahwa kedua binatang itu tengah menggendong dua orang manusia yang ternyata bukan lain daripada Matiau Hoan dan Dekihu Adanya. Kedua orang itu diikat dengan tambang di atas punggung binatang-binatang itu, karena mereka ternyata sudah dalam keadaan pingsan dan juga telah menderita iuka-luka yang tak dapat dikatakan ringan. San Giok Hang yang melihat kejadian itu, segera mengajak beberapa orang tukang kereta untuk membantunya menggotong kedua orang piosu itu ke dalam kamar, di mana mereka diobati dan dibalut luka-lukanya serta diberi minuman air jahe untuk memulihkan kembali tenaga mereka. Matiau Hoan menderita luka bekas bacokan golok pada bahu kirinya dan juga luka terkena anak panah di bagian pinggangnya, sedangkan Dekihu terluka oleh bacokan golok pada punggung dan paha kanannya. Giok Hang tampak khawatir sekali akan keselamatan kedua orang sahabat karibnya yang hampir dianggapnya sebagai guru-gurunya itu. Ketika kedua piosu itu siuman, dengan menghela nafas panjang Matiau Hoan lalu berkata, dengan kegagalan kita pada kali ini, ada kemungkinan kami berdua tak punya muka lagi untuk menunjukkan diri di antara halayak ramai. Tanda petik. Ketika Giok Hang menanyakan sebab-musababnya, Tio Hoan lalu menerangkan sebagai berikut. Si perampok kereta-kereta Pio itu bukan lain daripada Tio Sam Liong dari Tio Kicung. Keluarga Tio pada umumnya mempunyai hubungan yang baik sekali dengan Hin Liong Pio Kio. Oleh karena itu, aku semula tak percaya bahwa salah seorang anggota keluarga Tio tersebut bisa merusak hubungan persahabatan ini dengan jalan melakukan perampokan dengan Kerok yang begitu pengecut. Kami sendiri karena mengingat pada hubungan yang baik antara kedua belah pihak, sama sekali tidak menyangka bahwa kami berdua telah masuk ke dalam perangkap mereka. Kami dihujani anak panah, sehingga sebatang panah di antaranya sukarku hindarkan dan mengenai tepat pada pinggangku. Kemudian mereka mengeroyok kami berdua, sehingga selanjutnya kami jatuh pingsan dan selanjutnya tak tahu lagi kejadian apa yang telah menimpa diri kami. Setelah mendengar keterangan kedua orang tersebut, San Giyok Hong jadi sangat mendongkol hatinya dan berseru, Oh, kawanan tikus hutan itu ternyata berani mengganggu kereta-kereta Pio kita dari Hin Liong Pio Kio. Baik. Tunggulah sampai aku naik ke atas gunung untuk menuntut balas. Kami berdua tidak sanggup melawan mereka yang jumlahnya begitu banyak. Mahat Tiaw Hoan coba mencegah si pemuda itu untuk mengambil tindakan yang sedemikian dekatnya, apalagi kau ini yang masih berusia sangat muda dan belum punya banyak pengalaman di kalangan Kang O. Jika sekarang kau pergi ke sana, bukankah itu berarti sama saja engkau mengantarkan jiwamu dengan percuma? Hal paling benar yang harus kau lakukan adalah segera pulang ke Tianjin untuk mengabarkan peristiwa yang kita alami ini kepada pamanmu di sana, agar supaya persoalan selanjutnya dapatlah diurus sebagaimana mestinya. Tapi San Giok Hang meski baru belasan tahun saja usianya, ternyata hatinya sudah sangat mantap dan tak gentar menghadapi sesuatu kejadian gawat serupa itu. Maka tanpa menghiraukan lagi larangan si Pio Susima itu, ia segera bersiap-siap untuk naik ke atas gunung untuk menegur perbuatan Tio Sam Leong yang sudah tidak lagi memandang hubungan persahabatan itu. Begitulah sesudah berpesan kepada para tukang kereta untuk melayani segala keperluan Matiau Hoan dan Dekihau yang menderita luka-luka itu, Giok Hang lekas-lekas pergi sorapan. Kemudian, setelah menanyakan arah jalan untuk menuju ke Tio Kicung, ia segera membawa golok dan senjata rahasianya untuk menuju ke atas gunung dengan berkuda. Di sepanjang jalan, Giok Hang menyaksikan keindahan pemandangan alam di sekitar gunung Taisan itu. Tapi karena perjalanannya ini bukanlah untuk mencari hiburan, maka ia tak dapat menikmatinya dan hanya tahu melanjutkan perjalanannya selukas mungkin, hingga kudanya dipacu ke atas gunung dengan tidak ada henti-hentinya. Tatkala berjalan lebih kurang 20 li jauhnya, maka tibalah si pemuda ke dalam sebuah hutan yang lebat, di mana selagi memperhatikan keadaan di sekitarnya, tiba-tiba terdengar mendesirnya sebatang anak panah yang menyambar ke jurusannya. Tapi San Giok Hang yang pernah berlatih untuk menghindari bokongan musuh, segera memiringkan sedikit kepalanya, sehingga anak panah itu melayang tipis di dekat daun pelingannya dan menancap pada sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi jalan. Si pemuda lekas menahan tali kekang kudanya sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak lama kemudian dari dalam rimba itu muncul serombongan kawanan perampok yang dikepalai oleh seorang pemuda yang berusia antara 23 atau 24 tahun. Ia menunggang seekor kuda putih, di tangannya mencekal sebuah busur Kim Lian Kiong, sedang di atas punggungnya tergantung sebuah golok tai kamtu yang besar dan berat sekali kelihatannya. San Giok Hang yang melihat kedatangan orang yang berpakaian ringkas dengan mengenakan saput tangan besar sebagai ikat kepalanya itu segera menatap wajah orang itu sambil berseru dengan lantangnya, apakah benar kau yang sedang mendatangiku ini adalah Tio Sam Leong? Benar sahut pemimpin kawanan perampok itu, aku ini memang Tio Sam Leong dari Tio Kicung. Kau yang baru saja lepas menyusu, membawa golok dan senjata rahasia datang menyatroni daerah kekuasaanku ini, apakah itu bukan hendak mengantarkan jiwamu sendiri? San Giok Hang bukan menerasa dongkolnya mendengar kata-kata si perampok sombong itu, tetapi tidak urung ia memberikan juga jawabannya, aku San Giok Hang, kemenakan pemilik kantor angkutan Hin Leong Pio Kio. Pamanku dan Chung Chu Toa ya di sini adalah sahabat karib, tapi tak tahu apa sebab musababnya pada kemarin malam kereta-kereta Pio kami dirampok dan kedua orang Pio Suk kami dilukai. Bukankah itu berarti, bahwa pihakmu telah dengan sengaja merusak hubungan persaudaraan itu? Tio Sam Leong jadi tertawa mengakak dan berkata, oh, orang semuda kau ini akan mampu menuntut balas dan berani datang meminta kembali kereta-kereta Pio mu itu. Memang benar demikian sahut San Giok Hang dengan hati dongkol, juga akan menuntut balas atas perbuatanmu yang curang yang telah melakukan serangan secara gelap itu. Tio Sam Leong yang mendengar romongan pemuda itu, lalu mencibirkan bibirnya sambil mengeluarkan suara dengusan dari lobang hidung dan berkata, Hektometer, nyatalah bahwa kau ini seorang yang bernyali besar sekali. Betapa tinggi kepandayanmu sehingga kau berani bermusuhan dengan kami di sini. Aku bukan omong sombong, dengan sebelah tangan kananku diikat, aku masih sanggup untuk menundukanmu sehingga berlutut dan merengek-rengek meminta ampun di hadapanku, kau mengerti. Wajah San Giok Hang jadi merah padam karena amat gelusarnya mendengar hinaan seperti itu. Seorang gagah lebih suka mati daripada dihina katanya. Oleh karena itu, sekarang aku tantang kau untuk bertempur denganku sehingga 300 jurus lamanya. Akanku saksikan sampai di mana keunggulanmu, kata Tio Sam Leong sambil tertawa mengejek. Tetapi janganlah kau nanti menangis, kalau sampai gigi-gigimu yang baru tumbuh itu rontok seluruhnya. Sesudah berkata demikian, ia segera menggantung busurnya di geger kudanya, kemudian lekas-lekas ia mengambil golok taikam tu dari punggungnya sambil berseru, Ayo, mari kita mulai pertempuran ini. San Giok Hang pun tidak kalah tangkasnya dan segera menangkis bacokan lawannya dengan golok di tangannya. Begitulah selanjutnya mereka saling desak-mendesak dari atas kuda, dengan yang satu tak mau mengalah mentah-mentah dari lainnya. Dalam waktu sekejapan saja pertempuran itu telah berlangsung beberapa jurus lamanya, tapi kedua-duanya ternyata sama pandai dan gagah beraninya, sehingga pertempuran itu berkesudahan dalam keadaan seri. Bocah Shishan seru Tio Sam Leong sambil menahan golok lawannya, sekarang kita boleh turun dari kuda dan bertempur di atas tanah. San Giok Hang menuruti ajakan si orang Shish Tio itu. Begitu mereka turun dari kuda, mereka segera saling menyerang dengan tidak kalah tangkas dan dasyatnya daripada di atas punggung kuda tadi. Tapi dalam pertempuran di atas tanah, ternyata San Giok Hang lebih unggul daripada Tio Sam Leong. Karena ketika pertempuran baru saja berlangsung beberapa jurus lamanya, sudah tampak jelas bahwa Sam Leong kalah ulet dan gesit dibandingkan si pemuda Shishan itu, ditambah lagi Sam Leong sendiri sudah mandi keringat walaupun pertempuran itu sendiri belum lagi berlangsung sampai 20 jurus lamanya. Kesudahannya, karena malu jika dia sampai dikalahkan orang, maka Sam Leong segera memberi isyarat kepada para anak buahnya untuk maju membantunya menempur si bocah Shishan, yang ternyata tidak gentar meski dirinya dikeroyok oleh puluhan orang yang bersenjatakan pentungan atau tombak. Dalam babak pertama, San Giok Hang masih dapat bertahan, tetapi dalam babak-babak selanjutnya ia telah mulai terlihat keteteran, karena ia seorang diri sudah barang tentu bukan lawan yang seimbang dari sekian banyak musuh yang sudah dewasa dan bersenjatakan senjata-senjata yang bergagang panjang. Syukur juga selagi jiwa si pemuda Shishan terancam bahaya maut, tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang pemuda lain yang berkuda dan memacu kencang binatang tunggangannya ke bawah gunung sambil berseru, kalian segera hentikan pertempuran ini. Mereka sekalian yang telah mengenali siapa adanya orang yang baru datang itu, lantas mundur keluar dari kalangan pertempuran dan menghentikan pengeroyokan mereka atas diri pemuda Shishan itu. Hal mana, juga diikuti oleh Tio Sam Leong yang segera melompat ke pinggir dan berdiri tegak di situ dengan napas yang terengah-engah. Dan jika ditilik dari sikapnya di saat itu, ternyata Sam Leong pun agak jerih juga menghadapi pemuda yang baru datang ini. San Giyok Hang sendiri pun tampak keheran-heranan melihat suasana tersebut. Dalam keadaan demikian, diam-diam ia memperhatikan wajah orang yang baru datang itu, yang ternyata agak mirip dengan Tio Sam Leong walaupun usianya selisih antara 4 atau 5 tahun tuanya. Selanjutnya karena menduga bahwa Sam Leong itu berada dalam urutan yang ketiga di antara saudara-saudaranya, yang mana dapat diketahui jelas dengan angka Sam, 3, yang dicantumkan pada namanya itu, Giyok Hang segera timbul dugaan, kalau-kalau orang ini adalah salah seorang kakak dari lawannya itu. Maka sambil mengenggam golok dengan kedua tangannya, si pemuda Shishan lalu menyojak ke arah orang yang baru datang itu sambil bertanya, Lau Hia, apakah hengkau ini benar salah seorang Tio Xiaoya dari Tio Kichung? Si pemuda yang baru datang itu segera mengangkat tangan membalas hormat dan melompat turun dari atas kudanya, sedang salah seorang kawanan perampok itu menarik tali kekang binatang itu, yang lalu dituntun ke pinggir untuk dijagainnya. Pai Jin, saya yang hina, memang benar bernama Tio Jialiong dari Tio Kichung sahut orang yang baru datang itu. Aku lihat Xiao Koko ini mempunyai kepandayan ilmu golok yang sedemikian lihainya, hingga adikku Sam Leong yang usianya lebih tua tak dapat mengalahkanmu, sehingga telah coba main keroyokan dengan care, tidak beraturan. Keluarga kami meski bukan terbilang kaum pendekar yang agung tetapi kami pantang berlaku curang seperti apa yang sekarang dilakukan oleh adikku ini. Aku berharap supaya Xiao Koko sudi memaafkannya kali ini. Tetapi belum tahu apakah Xiao Koko ini bukan orang Tian Chin dan dari keluarga San di sana. Dan apakah sebabmu sebabnya sampai engkau bertengkar dengan adikku? Rupanya Jiaya belum mengetahui jelas duduk permasalahan yang sebenarnya kata San Giyok Hang, tapi selanjutnya dia tak meneruskan pula penuturan itu. Bagaimana? Aku sungguh tidak paham apa katamu, kata Tio Jie Leong yang merasa heran melihat sikap si pemuda Si San itu. Hal ini Jiaya boleh tanyakan sendiri kepada Sam ya, sahut San Giyok Hang. Tio Jie Leong lalu melirik pada adiknya sambil membentak, lagi-lagi kau yang telah membuat keonaran ini, bukan. Wajah Sam Leong sekonyong-konyong menjadi merah dan menjawab dengan suara yang terputus-putus, kak karena berhutang uang dan kalah dalam perjudian. Sehingga jumlah ribuan tel perak, maka aku-aku terpaksa melakukan per-perbuatan ini. Setelah merampok kereta-kereta Pio Kami San Giyok Hang memotong pembicaraan itu, Sam ya juga melukai dua orang Pio Sukami, yang hingga kini masih dirawat di rumah penginapan di Tio Kitun. Sungguh kurang ajar sekali perbuatanmu itu Jie Leong mendamprat adiknya itu. Kau berjudi adalah tanggung jawabmu sendiri, tetapi mengapa merampok kereta-kereta Pio Orang yang menjadi handai taulan kita keluarga Tio? Bukankah itu dapat merusak hubungan persahabatan antara pihak kita dan pemilik Hin Leong Pio Kiyok? Aku sekarang hendak bertanya kepadamu, kereta-kereta Pio itu sekarang ada di mana? Lekas kau kembalikan dalam keadaan seperti semula, utuh dan tiada kurang sepotong pun. Kereta-kereta Pio itu sekarang aku titipkan di Pek In Kok menerangkan Tio Sam Leong, dan jikalau Jieko hendak meminta kembali itu semua, marilah kau boleh ikut kami pergi ke sana. Baik kata Tio Jie Leong, aku beri kau kesempatan untuk mengembalikan kereta-kereta Pio itu dalam keadaan untuk pada saat ini juga untuk dibawa menghadap kepada ayah. Tio Sam Leong menyanggupi dan segera berlalu dengan mengajak anak buahnya sekalian. Tak kalah ditunggu-tunggu sekian lamanya, ternyata Sam Leong dan kawan-kawannya tidak juga kembali, hingga Jie Leong jadi mendongkol dan berkata kepada San Giyok Hang, Selaka, ada kemungkinan adikku mengingkari janji dan kabur ke lain tempat. Sekarang San Hyante boleh ikut aku pergi ke sana. Begitulah Giyok Hang lalu menunggang pula kodanya dan mengikuti Tio Jie Leong memasuki rimba yang lebat dan melalui jalan-jalan gunung yang curam, Kemudian setelah berjalan enam atau tujuh li jauhnya, tibalah mereka di sebuah lembah yang diliputi kabut, di mana Jie Leong menunjuk ke suatu jurusan sambil berkata, itu lembah yang tampak di sana, bernama Pek In Kok. Di sana tampaknya sunyi-sunyi saja dan tiada kedapatan manusia, maka ada kemungkinan adikku telah membawa pergi kereta-kereta titik Pio itu ke lain tempat. Sungguh makan hati sekali kita mendidik anak jahat serupa dia. Giyok Hang tak dapat berbicara selain daripada mengangguk-anggukan kepalanya saja. Dari situ Jie Leong lalu mengajak si pemuda Shison untuk melakukan penyelidikan ke lembah Pek In Kok tersebut. Keadaan di sana sungguh amat sunyi dan tiada kedapatan manusia yang berumah tinggal di situ, hingga tidak mudah mencari keterangan di antara para penghuni-penghuninya yang hanya terdiri dari binatang-binatang hutan itu. Syukur juga selagi mereka kehilangan akal, tiba-tiba di antara jalan yang bertanah lembek itu, tampak jelas beberapa banyak bekas roda kereta dan kaki keledai baster, hingga kedua orang itu segera mengikuti bekas-bekas itu dengan sangat teliti sekali. Karena dengan melihat jurusan yang dituju oleh rombongan kereta-kereta Pyo yang dilarikan Tio Sam Leong dan kawan-kawannya itu, Jie Leong segera dapat menduga dengan pasti, bahwa adiknya telah melarikan kereta-kereta itu ke jalan gunung di arah barat. Maka sambil tersenyum getiria berkat, San Hian Te E, ternyata adikku telah melarikan kereta-kereta Pyo itu ke desa Hang Kitsun yang terletak di puncak Se Bin Hang. Apakah desa Hang Kitsun itu merupakan desa yang khusus untuk tempat persembunyian kaum perambok bertanya San Giyok Hang agak ragu. Tio Jie Leong menghela nafas dan berkata, hal ini San Hian Te E akan ketahui nanti. Sekarang marilah kita terlebih dahulu menjumpai ayahku, agar supaya kita dapat mengetahui tindakan apa yang dapat kita ambil selanjutnya. San Giyok Hang mengangguk dan segera mengikuti Tio Jie Leong pulang ke desa Tio Kitsun, yang terpisah lebih kurang 10 li jauhnya di arah timur lembah Pek Inko tadi. Desa Tio Kitsun ini ternyata amat luas dan dikelilingi oleh pagar tembok. Banyak gedung-gedung, loteng-loteng dan taman-taman bunga yang dipelihara dengan sangat baik di empat penjuru daerahnya. Maka dengan menilik keadaan dan gedung-gedung serta bangunan-bangunannya yang begitu banyak dan indah-indah modelnya, membuat keadaan di situ tidak berbeda dengan sebuah kerajaan kecil yang diperintah oleh seorang raja muda yang mahir sekali dalam hal mengatur dan membangun istana-istananya. Maka San Giyok Hang yang menyaksikan keadaan di dalam desa itu, selain merasa sangat kagum, ia pun jadi berpikir di dalam hatinya, Tio Sam Leong itu adalah seorang putra dari seorang yang sangat kaya raya, tetapi mengapakah dia berani merampok kereta-kereta Pio yang dilindungi oleh kantor angkutan yang mempunyai hubungan sangat baik dengan ayahnya sendiri? Apakah barangkali ada udang di balik batu? Sebelum si pemuda Shishan dapat memikirkan lebih jauh kecurigaannya itu, saat itu juga Jie Leong mengajak ia masuk ke dalam Cheung, di mana sesudah menyerahkan kuda-kuda tunggangan mereka dalam tangan para pelayan di situ, mereka segera menuju ke sebuah gedung besar dengan terlebih dahulu melalui sebuah gerbang yang dibangun di tengah Cheung itu. Begitulah sesudah melalui chimce yang luas, mereka melewati sebuah lorong panjang yang menembus ke dalam taman, di mana tampak beberapa banyak pavilion-pavilion dan loteng-loteng yang masing-masing bentuk dan besar kecilnya tidak sama. Setibanya di sebuah ruangan besar yang terletak di tengah-tengah taman bunga, Jie Leong lalu minta Gio Thang menunggu sebentar, sedangkan ia sendiri lalu masuk ke dalam untuk mengabarkan kedatangan si pemuda Si San itu kepada ayahnya. Tidak begitu lama dari kejauhan muncullah seorang laki-laki yang usianya telah lanjut, dengan diiringi oleh Jie Leong dan beberapa orang pelayan di sebelah belakangnya. Orang tua itu berjalan dengan gerak dan langkah yang masih gagah ke arah ruangan besar di mana San Gio Thang duduk menantikan. Dan begitu melihat orang tua itu berjalan mendatangi, Gio Thang lekas-lekas bangkit dan berdiri tegak untuk menyambut orang tua itu yang diduganya bukan lain daripada ayah Tio Jie Leong adanya. Orang tua itu meski usianya telah mencapai 60 tahun, tetapi tubuhnya masih kekar dan matanya seolah-olah mengeluarkan sinar yang tajam sekali. Ia mengenakan baju panjang yang dibuat daripada sutra biru yang berlukiskan seekor naga yang melingkar. Sambil memberi hormat dengan jalan menjurah dan menekuk sebelah lututnya, San Gio Thang lalu bertanya, apakah Tiang Jin ini adalah Tio Pek Pek yang menjadi Tsiung Chu dari desa Tio Ki Tsiung di sini? Benar sahut orang tua itu, setelah memperhatikan perawakan dan wajah pemuda Si San itu. Lohu bernama Tio Ciam Goan. Aku mendengar Jie Jie telah melaporkan bahwa Sam Jie telah merampok kereta-kereta Hin Leong Pio Kiok milik Paman Musan Sin Bu serta melukai dua orang Piosu. Apakah itu benar adanya? Tio Pek Pek kata San Gio Khoang, apa yang dikatakan Jie, memang benar itulah yang sesungguhnya telah terjadi, sedang kedua orang Piosu kami itu pun hingga kini masih dirawat di sebuah rumah penginapan di Tio Ki Tun. Maksud Ajiye datang ke sini adalah karena mengingat akan hubungan tamanku dan Pek Pek yang begitu erat, maka aku berniat akan melaporkan sendiri tentang terjadinya peristiwa perampokan ini kepada Pek Pek di sini. Tetapi siapa kira sesampainya di tengah jalan, aku telah dicegat oleh Tio Sam Ya dan kawan-kawannya yang segera mengekungku. Syukur juga Jie ya keburu datang menolong, kalau tidak, ada kemungkinan Tio Jie tak dapat menjumpai Pek Pek saat ini. Sementara Tio Ciam Goan yang mendengar pengaduan dari anaknya dan San Gio Khoang yang ternyata bersamaan bunyinya, sudah barang tentu menjadi gusar sekali kepada anaknya yang ketiga itu, sehingga matanya membelalak dan kumis serta janggutnya bergerak-gerak bagaikan ditiup desiran angin. Sungguh kurang ajar sekali anak itu cercanya. Sam Jie memang gemar sekali berjudi. Jika dia sudah kalah habis-habisan, dia kerap menjadi nekat dan menipu kiri-kanan. Sekarang ia merampok kereta-kereta Pio yang diangkut oleh kantor angkutan pamanmu, aku di sini mengalami akibatnya yang tidak enak. Sekarang Hyanti tak usah merasa khawatir apa-apa. Lohu berikan jaminan untuk mengembalikan kereta-kereta Pio itu dalam keadaan utuh. Jika ternyata ada kekurangan, Lohu akan ganti menurut harga yang patut dibayar. Kemudian ia menoleh pada Tio Jie Leong dan melanjutkan bicaranya, Jie Leong, sekarang juga kau boleh berangkat ke Hongkitsun dan serahkan kartu namaku kepada Hansuya di sana, untuk minta pertolongannya menangkap si anak celaka itu dan setelah itu dibawa menghadap kepadaku di sini. Baiklah, ayah kata Tio Jie Leong yang segera berangkat ke Hongkitsun dengan membawa kartu nama ayahnya itu. Karena persoalannya menyangkut pada kantor angkutan kami kata San Giyok Hang, maka telah membuat Jie Leong dan Samya saling bertengkar, hingga untuk itu Boan Pue merasa sangat menyesal sekali. Segala kesalahan ini adalah Lohu yang harus tanggung kata Tio Jiam Goan. Di waktu muda, Lohu yang merantau di kalangan Kang O, tidak mempunyai cukup waktu untuk mendidik anak sendiri, sedangkan ibunya terlampau memanjakannya. Oleh karena itulah Lohu sekarang telah menerima buah daripada kesalahan Lohu sendiri. Sam Jie yang kerap bergaul dengan segala anak bengal dan penjudi, akhirnya terseret juga menjadi pecandu judi, sehingga dia menjadi terlampau kasip untuk dipimpin ke jalan yang benar. Jika demikian halnya kata San Giyok Hang, bolehkah Tiet Jie mendampingi Jie untuk sama-sama pergi ke desa Hang Kitsun itu? Tio Jiam Goan merasa tidak keberatan, ia lalu memerintahkan Jie Leong untuk mengajak Giyok Hang menemaninya. Hian Tiet masih sangat muda dan perlu sekali mencari pengalaman yang lebih banyak kata orang tua itu. Segala urusan kau boleh serahkan kepada Jie Jie untuk diselesaikan, tetapi jangan sekali-kali kau turut campur tangan. Giyok Hang mengucap banyak-banyak terima kasih atas petunjuk ahli silat tua itu yang kemudian memerintahkan Jie Leong untuk mengajak si pemuda makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke Hon Kitsun. Sesudah selesai makan, Tio Jie Leong lalu membawa goloknya sendiri dan kartu nama ayahnya, berangkat ke Hon Kitsun dengan ditemani oleh San Giyok Hang dan 20 orang Tsun Teng, penjaga desa, yang berkuda dan bersenjata lengkap. Dari desa Tio Kitsung mereka menuju ke barat, mendaki gunung dan melewati rimba yang lebat, dan tak kala berjalan lebih kurang 30 atau 40 li jauhnya, maka tibalah mereka di sebuah Tsun yang juga tidak kalah besarnya dengan Tio Kitsung, di mana terdapat rumah-rumah para penghuninya yang berjumlah kira-kira 200 atau 300 buah banyaknya. Tempat ini bernama puncak Tse Bin Hang, kata Tio Jie Leong, sedang Tsun yang terletak di sebelah sana itu, adalah Hon Kitsun yang akan kita tuju. Tetapi, ketika baru saja mereka mendekati gerbang desa tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang amat riluh dan dibarengi dengan munculnya serombongan kawanan beranda sejumlah 50 atau 60 orang banyaknya, yang dikepalai oleh Tio Sam Leong dan seorang pemuda lain yang usianya lebih kurang 26 atau 27 tahun, perawakannya besar telan lebih kurang 6 kaki tingginya, kepalanya besar dan matanya bulat, berhidung mancung dengan mulut yang lebar. Dengan golok tai kamtu di tangan, si pemuda yang disebut belakangan itu menuding ke arah Tio Jie Leong dan San Gio Hang sambil membentak, kalian segeralah menyingkir saat ini juga. Kalau tidak, kalian harus tanggung sendiri segala akibatnya. Aku sengaja berlaku murah hati kali ini, berhubung mengingat persahabatan kami dengan keluarga Tio. Tapi apabila kalian tetap memaksa hendak maju juga, janganlah kalian mengatakan aku tidak lagi memandang persahabatan ini. Goloku yang tidak bermata akan membabat setiap orang yang berani melangkah melewati ambang gerbang desa Han Kitsun ini. Tio Jie Leong yang masih dapat menahan sabar atas perlakuan kasar yang ditunjukkan oleh pemuda sombong itu, segera tampil ke muka sambil mengeluarkan kartu nama ayahnya dan berkata, Han Hian T.E., aku membawa kartu nama ayahku untuk minta berjumpa dengan ayahmu. Harap tolong saudara melaporkannya kepada beliau. Tetapi si pemuda itu dengan suara ketus segera menjawab, tidak ada. Ayahku tengah melakukan perjalanan ke kota Kim Leng, maka tak ada waktu untuk melaporkan kepadanya. Ayo, enyahlah kalian dari sini. Perlakuan ini sudah barang tentu membuat hati Tio Jie Leong mengkal dan balas membentak, Han Xiao Hou. Aku berbicara kepadamu secara hormat dan secara baik-baik, tetapi mengapakah kau berlaku sedemikian kasarnya? Rupanya kau telah dihasut oleh adikku, sehingga kau berbalik melindungi seorang perambok dan sengaja ingin merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Aku datang ke sini atas perintah ayahku untuk mengambil pulang kereta-kereta Pio yang dirampok oleh saudaraku itu. Maka dari itu, apakah masalahnya yang telah membuat kau melindunginya dengan keromati-matian serupa itu? Jika kau mengingat hubungan yang begitu baik antara keluarga kita berdua, segeralah kau serahkan kereta-kereta Pio Hin Leong Pio Kiok beserta adikku yang telah merampoknya. Kalau tidak, jangan sampai nanti kau katakan aku keterlaluan. Tio Jie Leong masih kenal saudara dan sahabat, tetapi ingatlah bahwa goloku ini tidak bermata dan tidak pandang bulu. Mendengar kata-kata Jie Leong yang sudah begitu marah, Han Xiao Hou pun tidak menjadi jeri dan segera maju menerjang sambil berseru, lihat goloku. Begitulah kedua orang itu telah bertarung dengan tidak banyak cakap lagi. Han Xiao Hou ini bukan lain daripada putra tunggal Han In Hou, Chung Chu dari Han Ki Chung, yang selain bersahabat karib dengan Tio Chiam Goan dari Tio Ki Chung, mereka pun masih terhitung sanak saudara. Seperti juga Tio Chiam Goan, Han In Hou pun tergolong seorang tokoh dalam kalangan persilatan di Soatang yang namanya sama tenarnya dengan si Jagotua Siti itu. Oleh karena itu, dalam kalangan persilatan di Soatang muncul nama julukan Taishan Liang Hou atau dua harimau dari gunung Taishan. Yakni menunjukkan bahwa harimau yang satu dimaksudkan adalah Tio Chiam Goan, sedangkan harimau yang lainnya yaitu Han In Hou adanya. Seperti juga pergaulan kedua orang tua itu, begitu pun anak-anak mereka bergaul dengan eratnya. Tio Chiam Leong dan Han Xiao Hou hampir hidup sebagai saudara. Kandung saja. Karena, bukan saja mereka masih bersanak saudara, juga mereka mempunyai kegemaran yang sama pula, yaitu judi dan pelacur. Maka sesudah Sam Leong merampok kereta-kereta Pyohin Leong Pyokyok dan kabur dari tangan kakaknya, lekas-lekas ia menuju ke Hon Kitsun untuk meminta perlindungan Xiao Hou di sana, yang sudah tentu saja suka menerimanya dengan tangan terbuka, lebih-lebih karena ayahnya tidak ada dan memang benar-benar tengah melakukan perjalanan ke kota Kim Leng. Han Xiao Hou yang melihat ayahnya tidak ada di rumah, sudah barang tentu merasa tidak ada seorang pun yang perlu ditakutinya. Oleh karena itu tanpa menimbang lagi, apakah orang yang dibelanya itu benar atau salah, segera saja ia mendamperat Tio Jiel Leong dan seolah-olah sengaja memperkeru jalannya persoalan. Tapi Tio Jiel Leong bukan seorang pengecut yang dapat sembarangan digertak orang. Maka begitu ia diserang oleh Hon Xiao Hou, ia pun telah siap sedia untuk memapakinya. Dengan demikian bacokan Hon Xiao Hou bukan saja tidak mengenai sasarannya, malah ia sendiri hampir saja kena ditebas oleh golok Jiel Leong yang menyambar kepadanya bagaikan angin cepatnya. Hanya pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama, karena begitu merasa bahwa dia tak sanggup meladani Tio Jiel Leong lebih lama lagi, Xiao Hou segera memanggil Tio Sam Leong untuk datang membantu. Tio Sam Leong yang merasa telah mendapat perlindungan si pemuda si hantu, terpaksa lompat maju untuk membantu Xiao Hou mengeroyok Jiel Leong, hingga sanggiyok hang menjadi sangat gelusar dan membentak, aku datang. Sesudah berkata demikian, ia segera memutar goloknya untuk menghambat serangan Tio Sam Leong yang hendak diluncurkan kepada kakaknya sendiri, hingga terjadilah pertempuran dasyat yang dilakukan oleh empat orang dan terpecah menjadi dua rombongan. Pihak orang-orang bawahan Hon Xiao Hou tak berdaya untuk membantu induk semang mereka, berhubung tahu bahwa antara kedua Tiong Chuhon Kichun dan Tio Kichun mempunyai hubungan persaudaraan yang ngerat sekali. Dalam pertempuran itu, Tio Sam Leong yang beberapa waktu lalu hampir dipecundangi oleh San Giyok Hang, tidaklah sanggup membantu Hon Xiao Hou yang sudah keteter dalam pertempuran dengan kakaknya, bahkan ia sendiri tak mampu mengalahkan lawan yang mencegatnya, yang ternyata mempunyai kepandaian lebih hunggul daripada dirinya sendiri. Begitulah, tak kala pertempuran itu sudah berlangsung beberapa juru selamanya, Han Xiao Hou merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang, sedang dalam rombongan yang lain, San Giyok Hang telah mendesak Tio Sam Leong begitu rupa, sehingga bukan saja ia hampir tak mampu melakukan serangan balasan, malah untuk menjaga serangan Giyok Hang pun hampir-hampir ia tak sanggup. Dalam keadaan begitu, Giyok Hang sebenarnya mudah sekali untuk melukai dan merobohkan lawannya, tapi karena mengingat bahwa antara pihak Han Leong Piyokyok dan Tio Ciam Goan dari Tio Kichun mempunyai hubungan yang baik sekali, maka terpaksa ia berlaku sedikit longgar dan tidak menurunkan tangan besi untuk menindasnya hingga habis-habisan. Hal mana telah diketahui pula oleh Tio Ciel Leong dan Sam Leong sendiri yang menjadi lawan si pemuda Shisan itu. Sementara di lain pihak Tio Ciel Leong terpaksa berlaku longgar kepada Han Xiao Hou, berhubung ayahnya dan ayah Xiao Hou bukan saja bersahabat akrab, tetapi juga masih bersanak saudara. Oleh karena itu, ia sengaja mengulur waktu untuk memperlambat pertempuran dan setelah Han Xiao Hou sudah tampak lelah dan napasnya terengah-engah, barulah ia desak dengan secara dasyat sekali, hingga di lain saat ia telah berhasil merobohkan Xiao Hou yang dihantam dengan menggunakan belakang goloknya. Para Chun Teng Hong Kichun jadi terkejut bukan main, karena menyangka bahwa induk semangnya telah dilukai Ciel Leong dan jatuh menguseruk dan tidak ingat pula pada dirinya. Tapi ketika kemudian ditolong orang, ternyata ia tidak menderita luka apa-apa, selain jatuh pingsan karena terlampau letih dalam pertempuran itu. Sementara Tio Sam Leong yang juga terkejut melihat Xiao Hou dirobohkan kakaknya, di lain saat telah kena tertendang oleh San Giyok Hong hingga jatuh terjungkel, dengan goloknya terpental entah kemana jatuhnya. Oleh karena khawatir adiknya akan menderita celaka dalam tangan San Giyok Hong, maka Jie Leong lekas-lekas berseru, San Hian Te E, harapka suka memaafkannya. San Giyok Hong paham, bahwa Jie Leong khawatir juga kalau sampai ia kelepasan tangan, sehingga akhirnya dapat mencelakai diri adiknya itu. Tio Jie Yata usah khawatir katanya sambil tertawa, aku tanggung Sam Yata sampai menderita celaka, kecuali luka-luka ringan karena jatuh dari kuda. Mendengar kata-kata itu, di samping berterima kasih, Tio Jie Leong juga jadi sangat kegembira dan memuji, San Hian Te E, dalam usia yang begini muda, kau telah berkepandayan sangat mengagumkan, kukira kelak engkau akan menjagoi dalam rimba persilatan. Sesudah berkata demikian, Tio Jie Leong segera melucuti senjata adiknya dan Hon Xiao Hou, untuk kemudian digiring ke Hon Kitsun dan mengambil 10 kereta Pio yang telah dirampas oleh kedua orang muda yang bertabiat jahat itu. Ibu kandung Xiao Hou telah meninggal dunia, hingga di dalam desa itu hanya ada ibu tirinya saja, tapi karena ibu tirinya itu sendiri tak mau ambil pusing terhadap perbuatan Xiao Hou, maka Jie Leong terpaksa menyuruh orang-orang bawahannya untuk mengangkut kereta-kereta Pio tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya, desa Tio Kitsung. Setibanya di muka pintu desa itu, Tio Sam Leong lalu berkata kepada kakaknya, Jieko, ayah pasti akan sangat marah kepadaku dan menghukumku jika engkau mengajak aku pulang untuk menjumpainya. Dengan mengingat kecintaan terhadap saudara kandungmu sendiri, sudilah kiranya engkau membebaskanku. Aku akan merantau dan berjanji dengan setulus hatiku untuk tidak memusingkan kepala ayah, ibu dan engkau sendiri. Sebuas-buasnya harimau, masakan dia sampai hati memakan anaknya sendiri Jie Leong menasehati seng adik. Sebagai seorang kakak sekandung, aku pun sangat mencintaimu. Kukira kau tak akan dapat hasil-hasil yang baik dengan kera hidup merantau seperti itu, lagi pula ayah pasti dapat memaafkan segala kesalahan-kesalahanmu. Maka, marilah kita pulang dan tidak usah merasa takut. Sesudah itu, ia segera menyuruh orang-orang bawahannya untuk mengajak Sam Leong masuk ke desa Tio Kichung, sedangkan ia sendiri bersama San Giyok Hang mengikuti di belakang dengan tidak berkata-kata. Begitu masuk ke ruangan tengah, di situ mereka tampak Tio Chiam Goan tengah duduk menantikan mereka dengan wajah yang gagah dan penuh kegusaran. Terima kasih telah menonton!